Sejak resmi berpisah dari Rizkida, Nadia Mustika kini menjadi single parent bagi putranya, Syaki. Nadia Mustika mulai mengincar pria calon pengganti mantan suami, yakni Rizkida yang nantinya juga akan menjadi calon sambung bagi bayi haki Syaki Ramadan. Pasca bercerai dari Rizkida, Nadia Mustika pun berlahan mulai bangkit. Dirinya kini mulai mencoba membuka diri, Nadia mulai membuka hatinya bagi sosok pria lain yang akan menjadi pendampingnya. Hal ini terungkap dalam lama TikTok pribadinya. Nadia pun mengungkapkan, dirinya tak memberikan banyak syarat bagi pria yang nantinya akan menjadi ayah sambung bagi putranya, Syaki. Aku mau dong nikah sama kamu, by one get one ya brody, kata Nadia. Ia menjelaskan jika ada sosok yang ingin menikahinya, maka sosok pria tersebut harus siap menerima anaknya saat ini. Terima kasih telah menonton!